Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pada kuliah kewirausahaan Pada hari ini, kita akan membahas pokok bahasan mengenai Validate Your BMC, Business Model Canvas Di pertemuan yang sebelumnya, saya sudah jelaskan mengenai bagaimana menyusun BMC Dan bagaimana merancang MVP, yaitu Minimum Viable Product dari bisnis Anda Dan pada kesempatan hari ini, kita akan membahas validasi BMC Anda Kenapa validasi ini perlu dilakukan? Hal ini untuk memastikan bahwasannya BMC dan MVP yang sudah Anda buat bisa diterima oleh pasar Langkah pertama yang dilakukan untuk memvalidasi BMC Anda adalah Validasi value proposition Anda Sekalipun Anda berpikir bahwa Anda memiliki solusi yang brilian Anda perlu meneliti apakah ini Meneliti saat ini bagaimana orang berurusan dengan masalah tersebut Sasarannya adalah Anda dapat menunjukkan kepada konsumen, sasaran, dan calon investor Bahwa solusi Anda lebih baik dan memiliki nilai yang unik Yang akan Anda berikan dan Anda tawarkan ke konsumen yang tidak dapat diberikan oleh produk lain Step pertama yang perlu Anda lakukan adalah Cek solusi dari problem Anda Yang akan Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah melalui Google Ada tiga layanan Google yang bisa Anda pakai Yaitu yang pertama adalah Google Ads, Google Trend, dan Google Alerts Google Ads ini Anda bisa gunakan untuk memeriksa Berapa banyak pencarian per bulan terhadap kata kunci yang terpilih Jika ditemukan banyak orang mencari kata kunci yang terkait dengan value proposition Anda Maka value proposition yang Anda rumuskan cukup tepat Kemudian Anda bisa pakai Google Trend Google Trend ini menunjukkan kata kunci yang paling trendy saat ini Anda bisa cek untuk beberapa bulan atau periode belakangan Bagaimana trendnya berubah seiring waktu Periksa trend dengan menggunakan Google Trend Berdasarkan kata kunci dari value proposition Anda Kalau dalam Google Trend menghasilkan trend yang meningkat Hal itu juga membuktikan bahwasannya value proposition yang Anda rumuskan juga cukup tepat Yang terakhir adalah menggunakan Google Alerts Hal ini dilakukan jika Anda ingin mengetahui pesaing terdekat Anda Google Alerts akan memberikan notifikasi berkaitan dengan kata kunci tertentu Yang terkait tentunya dengan value proposition Anda Dalam tugas ini Anda cukup gunakan layanan Google Ads dan Google Trends Wajib Anda gunakan untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasi dari value proposition Anda Apakah memang dicari trendnya meningkat ataukah sebaliknya Untuk yang Google Alerts ini adalah pilihan Anda bisa gunakan ini bisa tidak Langkah yang berikutnya adalah Coba Anda cek penawaran yang Anda tawarkan ke konsumen Anda bandingkan dengan kompetitor langsung Anda dan kompetitor tidak langsung Anda Anda bisa menggunakan tabel berikut Di mana Anda bisa menanyakan terhadap diri Anda sendiri Ada lima pertanyaan yaitu terkait dengan main value proposition Additional value, technical and other detail Customer cost dan pros and cons dari produk yang Anda tawarkan Lima pertanyaan ini Anda coba bandingkan antara penawaran yang Anda buat Atau solusi yang Anda tawarkan Dibandingkan dengan produk dari kompetitor langsung Dan juga produk dari kompetitor tidak langsung Anda Kalau kita mengambil contoh Gojek Saya bisa mengilustrasikannya seperti ini Main value dari Gojek adalah mudah, cepat, murah Sedangkan kompetitornya yaitu ojek konvensional Main value propositionnya adalah familiar Karena biasanya kita cukup kenal dengan driver dari ojek konvensional Kemudian additional value Gojek menawarkan anytime, anywhere Sedangkan kompetitor tidak Kemudian technical detail Gojek menawarkan menggunakan Gojek apps Google Maps Sedangkan kompetitor tidak menggunakan Kemudian customer cost gratis Cuman di sini customer akan mengeluarkan biaya untuk data internet Sedangkan untuk kompetitor Customer costnya adalah energi dan juga pulsa untuk telpon Nah, kemudian nanti Anda deskripsikan sendiri Keunggulan dan kekurangan dari tiap penawaran tersebut Itu perlu Anda lakukan pada tugas Anda pula Langkah berikutnya adalah Gambarkan kurva nilai dari penawaran Anda menurut Blue Ocean Strategy Dan temukan gaps di mana Anda bisa menyesuaikan itu dalam penawaran Anda Pertama-tama Anda perlu lakukan adalah Tentukan value criteria dari penawaran Anda Dari penawaran Anda Value criteria ini bisa Anda dapatkan dari Gain yang sudah Anda gali di bahasan Menyusun bisnis model canvas Dari value criteria ini Nantinya kita perlu jabarkan Yang pertama tetapi tidak tertampil di tabel ini adalah Prioritas dari tiap criteria Contoh di sini adalah Saya mengambil contoh ojek lagi Yaitu value criteria-nya adalah Kemudahan pesan, kecepatan ojek datang, harga diketahui awal dan akurat Pesan kapanpun, pesan dimanapun dan familiar Dari value criteria ini Tentunya sebelum kita menilai Kita membandingkan antara ojek konfren dan gojek Kita perlu mengetahui Prioritas atau nilai kepentingan dari tiap value criteria Kenapa kita perlu mengetahuinya Nanti di slide berikutnya Anda akan temukan jawabannya Kita kembali lagi ke contoh gojek Misalkan untuk value criteria yang pertama Kemudahan pesan Ojek konfren Anda nilai agak sulit Kalau 1 sampai 10 Anda nilai 4 Kemudian untuk gojek sangat mudah Anda berikan nilai 10 Untuk penilaian Anda bisa gunakan skala 1 sampai 10 Atau Anda bisa gunakan skala 1 sampai 5 Berikutnya misalkan value criteria berikutnya Kecepatan ojek datang Ojek konfren 5 Gojek 9 Dan seterusnya Ini Anda nilai berdasarkan penilaian objektif Yang bisa Anda berikan Dengan cara membandingkan penawaran Anda Dengan penawaran kompetitor Berikutnya Buat grafik kurva nilai Anda Dibandingkan dengan kurva nilai dari pesaing Dan lakukan 4 perubahan dalam kurva Anda Dengan ketentuan sebagai berikut Sebelum saya menjelaskan ketentuan-ketentuan ini Kita coba lihat Kurva nilai antara penawaran gojek dan kompetiternya Yaitu ojek konfren Kita bisa lihat disini contohnya Misalkan kemudahan pesan 10 banding 4 Dan seterusnya Di ojek konfren Disini memiliki nilai yang tinggi Terkait dengan kriteria familiar Berdasarkan dari kurva ini Kemudian kita bisa lakukan penilaian Berdasarkan kriteria di slide sebelumnya Yang pertama adalah Tingkatkan nilai dari kriteria yang paling diinginkan Contoh Kalau di kurva, di gambar ini Kalau misalkan kriteria yang paling diinginkan adalah Kemudahan pesan Gojek sudah maksimal nilainya Sehingga tidak bisa dimaksimalkan lagi Tetapi kalau misalkan kriterianya Kecepatan ojek datang Dia masih 8 Dia bisa maksimalkan sampai 10 Tentunya Dengan catatan Ada mungkin penambahan effort atau biaya disini Dengan menggunakan Teknik apa Sehingga Kecepatannya bisa Lebih cepat Ataupun misalkan Kalau kriteria yang paling diinginkan adalah Familiar Tentunya disini Gojek kalah dengan ojek konven Pada saat dia ingin meningkatkan Nilai ini Misalkan dari 3 Mendekati misal 8 Atau 9 Seperti ojek konven Tentunya juga harus diberikan catatan Bagaimana untuk mencapai hal tersebut Kita kembali lagi Ke slide sebelumnya Ciptakan fitur baru Dari kriteria yang penting Tetapi tidak didawarkan oleh pesaing Manapun Kalau kita melihat lagi dari gambar Disini misalkan Kecepatan ojek datang Masih nilai 8 Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Untuk meningkatkan sampai nilai 9 atau 10 Tentunya perlu penambahan fitur Perlu penambahan biaya Dan effort Ataupun metode yang baru Nah ini perlu dilakukan Pada intinya adalah Tujuan ini Tujuan dari perbandingan value kriteria ini Kita ingin mendapatkan nilai maksimal Terhadap atau dibandingkan dengan Kriteria Dibandingkan dengan kompetitor kita Berdasarkan beberapa value kriteria Kemudian Mengurangi nilai dari kriteria yang tidak penting Misal disini Kalau kriteria yang tidak penting Kemudahan pesan Ini disini nilainya maksimal Tentunya perlu dikurangi Untuk apa dikurangi Kita mungkin tidak perlu Mengeluarkan effort yang lebih Ataupun biaya yang lebih Untuk kriteria yang tidak penting Tapi jika kriteria tersebut penting Seperti tadi Seperti karakteristik yang sebelumnya Tetap pertahankan Atau bahkan Tingkatkan sampai nilai Maksimal Kemudian yang terakhir adalah Hapus kriteria yang dianggap tidak penting Kalau misalkan dari gambar ini Ada kriteria yang tidak penting Menurut Anda Tentunya Hapuskan saja Tapi kalau kemudian kriteria-kriteria Yang Anda catat ini semuanya penting Ini perlu Anda pertimbangkan Untuk apa? Pertama adalah Anda perlu Membandingkan dengan kompetitor Dan bagaimana caranya Untuk menyamai kompetitor Atau bahkan Melebihi nilai dari kompetitor Tahap berikutnya adalah Memvalidasi problem solution market fit Berarti yang kita validasi Nanti mulai problem Solution Market Solution disini tentunya Nanti akan terkait dengan price juga Nah disini ada sebuah survey 95,5% dari startup itu gagal Alasan utamanya adalah Membangun atau menawarkan produk Yang tidak seorang pun ingin membeli Mungkin bagi orang lain produk itu tertarik Tapi pada saat ditanya Apakah Anda mau membeli? Mereka menjawab tidak Produk tersebut memang menarik Tapi saya tidak ingin membeli Kebanyakan kegagalan startup adalah Dalam alasan ini Kita kembali lagi ke validasi problem solution market fit Langkah yang perlu kita lakukan adalah 5 langkah yang sebelumnya Tertampil di slide sebelumnya Sebelum kita melakukan langkah yang pertama Kedua, ketiga, keempat, kelima Kita perlu mempersiapkan diri Ini ada dua tahapan yang perlu kita persiapkan Yang pertama adalah Buat asumsi yang jelas Yang perlu kita cek Contohnya disini ada beberapa asumsi yang bisa kita cek Pertama adalah Hipotesis terkait dengan value proposition Disini Anda bisa cangakan Ke responden nantinya Melalui eksperimen Pertama adalah Apakah masalah yang akan diselesaikan cukup serius? Apakah solusi yang ditawarkan sesuai harapan konsumen? Apakah konsumen siap membayar harga dari solusi tersebut? Apakah segmen sasaran tersebut paling potensial sebagai early adopter atau evangelist? Evangelist disini adalah sebagai penyebar Penyebar atau yang suka merekomendasikan ke orang lain Ataupun kemudian hipotesa bisa terkait dengan model bisnis Kalau hipotesa terkait model bisnis Anda bisa tanyakan Terkait dengan saluran distribusi Saluran komunikasi Biaya pendapatan dan lain-lain Ataupun hipotesa terkait dengan pertumbuhan bisnis Terkait dengan potensi pertumbuhan dan kemungkinan viral Yang kita akan lakukan eksperimen Dengan membuat mengajukan pertanyaan atau survei Ke calon konsumen kita adalah Hipotesis yang pertama yaitu Hipotesis value proposition Yang menyangkut ada 4 aspek yang perlu kita tanyakan Setelah kita kemudian merumuskan hipotesis tersebut Persiapan berikutnya adalah Temukan konsumen potensial Anda Untuk Anda lakukan eksperimen Yang pertama adalah Pilih minimal 30 orang Di tugas nanti tolong cantumkan info demografis Dari potensial customer Anda Info demografis ini menyakut Terkait misal nama, jenis kelamin, tingkat pendidikan Kemudian domisili, pekerjaan, dan lain sebagainya Kenapa ini perlu Anda cantumkan? Kita perlu mengetahui sebaran dari Potensial customer Anda yang Anda pakai sebagai eksperimen Saya tidak ingin nantinya Responden Anda mengumpul pada satu karakteristik Atau bersifat terlalu homogen Saya ingin Anda mencari responden yang latar belakang demografisnya cukup heterogen 30 orang ini Bisa Anda dapatkan dari mana? Bisa Anda dapatkan dari Kenalan Anda yang baik hati Untuk menguji prototipe Tentunya kenalan yang Objektif Yang selalu memberikan respon yang objektif Cuma juga ada batasan Kenalan ini tentunya juga Kenalan yang masuk dalam Segmen Yang Anda sasat Yang kedua Anda juga bisa gunakan Google Ads Untuk mencari Orang yang ingin Menyelesaikan masalah Dengan menggunakan Solusi yang Anda tawarkan Ataupun Anda juga bisa gunakan Facebook Ads Bisa gratis Bisa berbayar Yang kedua Anda juga bisa gunakan Jaring sosial Anda Cuman ini kelemahannya adalah Biasanya agak homogen Makanya tadi Saya harapkan di tugas ini Anda cari 30 orang tersebut Dengan background demografis yang cukup heterogen Kemudian Anda bisa juga Dapatkan dari mitra Anda Yang bukan bersaing Anda Dari jaringan lain Misalkan portal e-commerce Portal berita Blog dan sebagainya Ataupun Anda melakukan survei langsung Ke segmen sasaran Anda Tapi untuk Periode ini Ini tentu tidak saya rekomendasikan Karena Kita sedang terserang Wabah COVID-19 Yang terakhir tentunya Anda bisa Gunakan konsumen berbayar Tapi ini juga tidak Saya rekomendasikan Kecuali Anda Memiliki uang lebih 30 orang ini nantinya Dengan Anda Kolek dari beberapa cara Yang sudah saya sebutkan Tetap Anda pertimbangkan Heterogenitas Demografis dari Responden tersebut Jangan kemudian Sampai 30 orang tersebut Memiliki Karakteristik demografis Yang heterogen Atau mirip Oke Dua tahap awal ini Adalah merupakan Persiapan sebelum Anda Melakukan validasi Berikutnya adalah Langkah validasi Validasi yang pertama Adalah validasi Mengenai problem Yang ingin Anda Selesaikan Disini contohnya Adalah ini merupakan Tabel yang sudah Hasil rekap Tapi sebelum kita bahas Tabel rekap ini Kita perlu melakukan Eksperimen Untuk memvalidasi Problem ini Bagaimana cara Mengeksperimennya Tadi sudah saya sebutkan Di awal Anda pilih 30 orang Sebagai calon responden Anda Dari apa Potensial Customer Anda Anda kemudian Kembangkan eksperimen Ini saya ambil Contoh lagi Dengan menggunakan Gojek Anda buat eksperimen Task Eksperimennya apa Tujuannya Menguji problem Tanggal mulainya Kapan Hipotesisnya apa Metodenya apa Keymetricnya apa Validation rule Ini Anda semua Catatkan di eksperimen Task Contoh disini Misalkan Hipotesisnya Susah Order Ojek Cuman untuk Menguji problem Bisa jadi Yang Anda uji Bukan hanya satu problem Tapi lebih dari satu problem Kalau lebih dari satu problem Tentunya Anda juga Melakukan Lebih dari satu Eksperimen Task Kemudian Metode Yang kedua Anda menggunakan Metode apa Karena ini hanya Menguji problem Anda mungkin cukup Perlu wawancara Ataupun Questionnaire Kemudian Keymetricnya apa Terkait dengan Tingkat Painful Tingkat Urgent Kemudian Kemauan Untuk membayar Dan dia Decision maker Atau tidak Ini contoh Kemudian Validation rule Apa Contoh Misalkan disini Ditarketkan 50 user Dalam satu minggu Melakukan eksperimen Dengan skor adalah Yang dipilih adalah Skor Lebih dari 3 Skala 1 sampai 5 Tadi sudah Anda pilih 30 orang responden Makanya eksperimen ini Anda buat Anda desain pertanyaannya Dengan keymetric Yang sudah ada disini Kemudian Anda sebarkan Ke 50 orang Berdasarkan contoh disini Kemudian Nanti hasil Dari Responden tersebut Isian dari responden Kemudian kita kumpulkan Kemudian kita Catat di Eksperimen Result Contohnya adalah disini Biayanya berapa Anda melakukan eksperimen tersebut Tanggal hasilnya Anda collect lengkap Kapan Kemudian parameter Pentingnya apa Nah ini Mirip dengan Keymetricnya Kemudian nantinya Di bawah ini Sebenarnya ada Satu ukuran lagi Hasilnya Seperti apa Hasil dari eksperimennya Seperti apa Hasil disini Menggambarkan Misalkan 50 user Tercapai tidak Terus kemudian Yang skor 3 Nanti segmen Yang mana Kemudian dari hasil ini Coba kita petakan Dalam tabel Di slide sebelumnya Nah contoh Misalkan Kalau dari 30 orang Yang kita sebar Itu meliputi 3 segmen Kemudian kita bisa Ukur Dari 30 orang Nantinya tentu Akan memberikan Respon Dengan Dengan skala 1 sampai 5 Seberapa Menyakitkan Problem yang dia hadapi Contoh misalkan Disini untuk Customer segmen A rata-rata Memberikan nilai 3 Tingkat kepentingannya 2 Kemudian Apakah Keinginan Untuk membayar Dari solusi Yang lebih baik Itu juga 2 Apakah mereka Decision Maker Kalau 5 Tentunya dia adalah Decision maker Satu-satunya Mungkin kalau 4 Ada decision maker Lain yang bisa Mempengaruhi dia Nah kemudian Kita Recap disini Untuk semua Segmen Kemudian kita Total Di sisi kanan Anda bisa lihat Misalkan disini Customer segmen A Skornya 2,75 Dan seterusnya Dari sini Kita bisa tentukan Bahwasannya Yang terpilih adalah Customer segmen C Karena apa Seperti yang tadi Validation rule Yang kita sudah buat Adalah Skor lebih dari 3 Makanya yang terpilih Disini adalah Customer segmen A Itu lebih Pas Gitu ya Lebih pas Untuk nantinya Kita Sasar Karena mereka Merasakan Problem yang Nyata Disini Ada kemudian Tambahan Keterangan Disini Jika 20% Dari konsumen Potensial Mengindikasikan Bahwa Ini adalah Masalah Yang mendesak Maka Anda harus Mengurangi target Pasar Anda Dari 100% Menjadi 20% Kalau kita Ingat lagi Dalam BMC Yang sudah Anda Buat Disana juga Ada kan Estimasi Dari Sales Awal Anda Jika Kemudian Ternyata Misal Terbuksi 100% Ya Anda Tidak perlu Kurangi Tetapi Misalkan Hanya 20% Atau Misal Hanya 50% Mengindikasikan Masalah Tersebut Mendesak Berarti Anda Coba Kurangi Target Sales Awal Anda Berdasarkan Prosentase Yang Anda Dapat Di Eksperimen Ini Setelah Anda Lakukan Langkah Yang Pertama Memvalidasi Problem Berikutnya Anda Anda Lakukan Validasi Solusi Validasi Solusi Disini Adalah Terkait Dengan Solusi Yang Anda Tawarkan Sebelum Sebelum Kita Bahas Keterangan Yang Ada Di Slate Ini Kita Bisa Buat Hal Yang Sama Dengan Yang Sebelumnya Di Validasi Masalah Yaitu Menggunakan Disini Kita Melakukan Validasi Dengan Melakukan Eksperimen 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 Tersebut Kita Desain Seperti Apa Kita Lihat Contohnya Disini Eksperimen Tas Contoh Saya Ambil Gojek Eksperimen Apa Tujuannya Menguji Solusi Tanggal Mulainya Kapan Hipotesis Apa Metode Apa Gimetrik Apa Validasi Rule Apa Mirip Dengan Yang Sebelumnya Cuman Disini Tentunya Tujuan Eksperimen Berbeda Hipotesis Berbeda Metodenya Berbeda Gimetrik Berbeda Dan Validasi Rule Berbeda Contoh Disini Adalah Hipotesis Order Ojek Via Apps Metodenya Menggunakan Prototype Digital Microsurvei Metriknya Jumlah Yang Send Up Dan Respond Validasi Rule Targetnya Kita Sebar 100 User Dalam Satu Minggu Dan Mereka Yang Memberikan Respond Must Have Harus Memiliki Aplikasi Tersebut Target 40% Kita Sebar Ketiga Kalau Kita Ambil Dari Tugas Anda Adalah 30 Hanya 30 Responden Berarti Kita Sebar Ketiga Puluh Responden Dimana 30 Responden Tersebut Adalah Sesuai Dengan Segmen Yang Ada Sasar Tentunya Setelah Itu Respond Akan Diterima Kemudian Kita Rekap Dalam Eksperimen Result Contoh Disini Adalah Biaya Satu Juta Hasilnya Anda Bisa Collect Keseluruhan Hasil Tanggal Berapa Kemudian Para Meter Pentingnya Jumlah Sign up Dan Disini Juga Must Use Kemudian Dari Sini Hasil Eksperimen Kita Sukses Menyebar 100 Ke 100 User Kemudian Ternyata Dari 145 User Bilang Must Have Berarti 45% Karena Sudah Memenuhi Validation Rule Makanya Hipotesis Anda Diterima Next Next Action Apa Segera Kembangkan Aplikasinya Karena Apa Problem Sudah Tervalidasi Kemudian Misalkan Disini Untuk Menguji Solusi Sudah Tervalidasi Next Action Ini Contoh Mengembangkan Aplikasi Setelah Itu Kemudian Anda Perlu Lakukan Validasi Harga Dari Solusi Yang Ingin Anda Deliver Ke Segmen Yang Anda Sasar Pertama Adalah Sebelum Saya Jelaskan Keterangan Yang Ada Di Slide Ini Oh Ya Saya Kelupan Balik Lagi Ke Experimental Sebelumnya Ini Saya Belum Jelaskan Slide Yang Sebelumnya Disini Untuk Memvalidasi Solusi Anda Perlu Kemudian Lakukan Menggunakan High Fidelity MVP Yaitu MVP Yang Sangat Mirip Dengan Produk Akhir Yang Anda Harapkan Aturan Validasinya Adalah Contoh Misalkan Disini Lebih Dari 50% Konsumen Ingin Mencoba Produk Dan Mendaftar Menjadi Pengguna Beta Atau Lebih Dari 50% Konsumen Ingin Mencoba Produk Kami Dan Akan Merekomendasikan Ke Teman Temannya Atau Minimal 40% Konsumen Yakin Produk Itu Must Have Atau Minimal 40% Konsumen Akan Sangat Kecewa Jika Mereka Tidak Memiliki Akses Ke Produk Tersebut Anda Bisa Pilih Salah Satu Ini Sebagai Aturan Validasinya Oke Kita Lanjutkan Ke Yang Ketiga Validasi Harga Dari Solusi Disini Juga Anda Perlu Lakukan Eksperimen Yang Baru Dengan Tas Yang Baru Lagi Contohnya Adalah Kalau Saya Ambil Contoh Gojek Lagi Kita Buat Eksperimen Tas Menguji Harga Tanggal Mulai Tanggal Berapa Hipotesis Bersedia Bayar Metodenya Menggunakan Prototype Digital Microsurvey Kemudian Metric Mau Beli Merekomendasikan Validasi Rule 100 User Dalam Satu Minggu Nantinya 20% Mau Beli Dan Rekom 20% Nah Quisionary Kita Buat Dan Juga Kita Bawa Prototype Digital Kemudian Kita Sebar Ke Salon Konsumen Kita Mereka Kemudian Memberikan Respon Dan Respon Kita Kumpulkan Dan Kemudian Kita Rekam Dalam Experiment Result Para Mentor Pentingnya Apa Jumlah Beli Jumlah Rekomendasi Hasil Experiment Sudah Sukses Tersebar 100 User Hanya 5 Yang Mau Beli Tapi 50 Mau Rekomendasikan Dengan Catatan Misalkan Kalau Gratis Nah Kemudian Dari Dari Sini Apa Next Action Ini Perlu Kemudian Kita Benar Benar Pertimbangkan Apakah Kemudian Harganya Yang Kemudian Kita Turunkan Atau Bahkan Kita Gratiskan Contoh Disini Adalah Ini Ada Satu Baris Yang Tidak Terlihat Contohnya Disini Misalkan Ya sudah Digratiskan Pada Saat Anda Kemudian Bilang Gratis Tentunya Kemudian Kita Kembali Lagi Ke Revenue Stream Anda Kemudian Pemasukannya Dari Mana Nah Ini Kemudian Nanti Akan Mengubah BMC Anda Dari Hasil Ini Perlu Perhatikan Beberapa Hal Dari Kartu Eksperimen Anda Perlu Meninjau Hasil Apakah MVP Anda Mendorong Keinginan Beli Yang Signifikan Apakah Konsumen Yang Mencoba MVP Anda Bersiap Merekomendasikan Apakah Model Bisnis Masih Profit Setelah Harga Tingkat Keinginan Belinya Diverifikasi Dan Yang Terakhir Apakah Umpan Balik Konsumen Dan Bagaimana Visi Pengembangan Produk Anda Ini Perlu Kemudian Anda Rangkum Dari Hasil Eksperimen Ini Yang Terakhir Kalaupun Ini Bisa Anda Tambahkan Tapi Tidak Wajib Apakah Mereka Bersedia Melakukan Pre-order Atau Dan Menunggu Oke Berikutnya Dari Dari Hasil Market Fit Experiment Mungkin Nanti Anda Akan Temui Hasil Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Anda Contoh Jika Keinginan Beli 10% Atau Kurang Ada Tiga Cara Untuk Melanjutkan Berarti Disini Anda Bisa Gunakan Validation Rule Adalah 10% Untuk Eksperimen Yang Ketiga Ini Ada Tiga Cara Untuk Melanjutkan Yang Pertama Mungkin Hanya Sebagian Kecil Dari Target Konsumen Anda Yang Sebenarnya Ikut Berpartisipasi Coba Temukan Konsumen Sasaran Yang Sebenarnya Atau Bisa Jadi Memang Tidak Pas Segmen Yang Anda Sasar Ulangi Eksperimen Kemudian Lakukan Pada Segmen Yang Baru Atau Kemudian Yang Terakhir Ubah Penawaran Bisa Jadi Anda Melakukan Penetapan Harga Yang Berbeda Kalau Sebelumnya Contoh Misalkan Di Gojek Ini Tadi 15.000 Kemudian Dipangkas Jadi Gratis Tetapi Harusnya Kemudian Anda Berikan Catatan Tambahan Revenue Anda Kemudian Dari Mana Tentunya Metode Untuk Menggali Revenue Setelah Langkah Yang Ketiga Ini Berikutnya Anda Melakukan Validasi Target Dengan Menentukan Most Potensial Segmen Itu Yang Mana Sebenarnya Ada Beberapa Pertanyaan Yang Perlu Anda Jawab Cuman Disini Empat Pertanyaan Pertama Sebenarnya Sudah Terjawab Dari Eksperimen Anda Yang Sudah Anda Lakukan Sebelumnya Contoh Misalkan Disini Berapa Banyak Orang Yang Menilai Solusi Ini Sangat Penting Anda Sudah Melakukan Eksperimen Solusi Kemudian Apakah Bukti Konsumen Akan Membeli Berulang Kali Atau Merekomendasikan Anda Sudah Lakukan Pada Eksperimen Terkait Dengan Atau Validasi Terkait Dengan Harga Kemudian Apakah Pasar Akan Tumbuh Secara Signifikan Ini Anda Bisa Dapatkan Juga Data Dari Skendari Data Misalkan Dari BPS Dan Sebagainya Kemudian Yang Terakhir Adalah Segmen Mana Yang Merespon Paling Baik Dan Cepat Kalau Misalkan Eksperimen Itu Anda Lakukan Terhadap Beberapa Segmen Tentunya Anda Bisa Rekap Segmen Mana Yang Memberikan Respon Paling Cepat Dan Baik Sehingga Untuk Empat Ini Saya Yakin Ini Sudah Tergambar Pada Validasi Tiga Validasi Yang Sebelumnya Setelah Itu Kemudian Anda Lakukan Yang Berikutnya Anda Perlu Menjawab Beberapa Pertanyaan Yang Berikutnya Terkait Dengan Uraikan Aktivitas Keseharian Konsumen Sehingga Anda Tahu Cara Menawarkan Produk Kemudian Jelaskan Apa Yang Biasa Konsumen Baca Pameran Yang Sering Dia Datangi Siapa Selebriti Yang Diikuti Pertanyaan Ini Tentunya Untuk Menggambarkan Bahwasannya Anda Bisa Kemudian Mengidentifikasi Channel Apa Yang Pas Untuk Menjangkau Target Segmen Anda Pertanyaan Berikutnya Anda Bisa Tanyakan Siapa Pesaing Anda Siapa Yang Bisa Muncul Serata Terduga Ini Bisa Anda Tanyakan Ke Anda Buat Mini Quiz Honor Anda Tanyakan Ke Calon Konsumen Anda Ataupun Anda Bisa Juga Collect Data Dari Sekandari Data Dari Internet Atau Dari Laporan Asosiasi Dan Lain Sebagainya Yang Berikutnya Bagaimana Penawaran Anda Ini Ada Salah Ketik Anda Bisa Lebih Baik Dan Unik Dibandingkan Dengan Penawaran Lain Yang Sudah Ada Di Pasar Anda Perlu Kemudian Ini Bisa Anda Tanyakan Ke Diri Anda Sendiri Tetapi Anda Jawab Secara Objektif Atau Bisa Juga Anda Tanyakan Ke Calon Konsumen Anda Yang Terakhir Adalah Tentukan Biaya Pemasaran Yang Yang Anda Rencanakan Untuk Menjangkau Segmen Yang Anda Targetkan Dan Bagaimana Cara Memperoleh Konsumen Ini Terkait Tadi Dengan Pertanyaan Yang Sebelumnya Channel Bagaimana Untuk Mendeliver Penawaran Anda Ke Konsumen Setelah Anda Melakukan Validasi Yang Ke Empat Berikutnya Update Bisnis Model Canvas Anda Berdasarkan Temuan-teman Yang Sudah Ada Kalau Kemudian Validasinya Semuanya Hasilnya Baik Sesuai Dengan Rancangan BMC Yang Awal Ya Tentunya Anda Tidak Perlu Melakukan Update Tetapi Yang Perlu Anda Lakukan Penambahan Informasi Supaya BMC Anda Lebih Lengkap Dan Detail Update Ini Perlu Anda Lakukan Misalkan Jika Ditemukan Masalah Baru Dan Fitur Baru Ataupun Jika Ditemukan Fitur Baru Yang Diinginkan Konsumen Dan Itu Akan Mempengaruhi Value Proposition Dan Model Bisnis Anda Ataupun Jika Segmen Sasaran Berubah Ataupun Yang Terakhir Adanya Informasi Baru Terkait Dengan Ukuran Pesanan Masa Paket Tingkat Penjualan Margin Profit Dan Sebagainya Kalau Hal-hal Ini Anda Temukan Selama Melakukan Validasi Atau Melakukan Empat Validasi Yang Sebelumnya Maka Lakukan Update Terhadap Bisnis Model Canvas Anda Oke Itu Adalah Dua Tahapan Pertama Yang Bisa Saya Sampaikan Setelah Dua Tahapan Tersebut Berikutnya Kita Menginjak Ke Tahap Ketiga Yaitu Susun Atau Buat Pernyataan Yang Menggambarkan Posisi Kuat Anda Dimana Anda 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 Menawarkan Solusi Kalau Dibandingkan Dengan Kompetitor Posisi Anda Dimana Sehingga Nantinya Anda Bisa Kemudian Menyam Target Akhir Dari Tahap Ini Adalah Anda Bisa Menyusun Slogan Yang Bisa Menggambarkan Posisi Anda Relatif Terhadap Produk Kompetitor Ini Ada Lima Langkah Yang Perlu Anda Lakukan Di Sini Kita Akan Bahas Satu Persatu Yang Pertama Adalah Mendefinisikan Kelompok Dari Target Customer Anda Dan Kemudian Dibandingkan Juga Kompetitor Utama Anda Ini Contohnya Adalah Yang Biru Itu Adalah Solusi Atau Produk Yang Anda Tawarkan Sedangkan Yang Lain Adalah Terkait Dengan Produk Dari Kompetitor Disini Dipetakan Dalam Dua Eksis Yang Pertama Adalah Marketing Activity Di Sumbu X Dan Kemudian Deliver Value Di Sumbu Y Peta Ini Nantinya Akan Menggambarkan Posisi Anda Terhadap Pesaing Itu Seperti Apa Kalau Misalkan Ini Kan Ada Empat Kuadran Kalau Misalkan Posisi Anda Nanti Sama Dengan Kompetitor Di Kuadran Yang Sama Tetapi Masih Berjauhan Contoh Seperti Yang Digambar Ini Maka Bisa Dipastikan Atau Bisa Disimpulkan Anda Masih Memiliki Apa Competitive Advantage Dibandingkan Dengan Kompetitor Yang Lain Tapi Misalkan Kalau Kemudian Posisi Anda Di Kuadran Yang Sama Dan Kemudian Beririsan Malah Mungkin Plek Dalam Titik Yang Sama Berarti Ini Anda Harus Hati-hati Kalau Anda Teruskan Anda Bisa Babak Belur Tentunya Pada Pada Temukan Temukan Posisi Seperti Itu Harus Kemudian Anda Ulang Lagi Langkah Ke Awal Lagi Yaitu Apa Mengupdate Bisnis Model Canvas Anda Bisa Jadi Apa Value Proposition Yang Tidak Pas Contoh Kembali Lagi Contoh Ini Menggambarkan Dalam Kuadran Yang Berbeda Dengan Jarak Yang Cukup Jauh Pada Saat Digambarkan Seperti Ini Anda Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwasannya Anda Bisa Bersaing Karena Anda Memiliki Karakter Atau Mungkin Fitur Yang Berbeda Tetapi Disini Ada Bulatan Kecil Sedang Dan Besar Ini Menggambarkan Value Atau Price Price Dari Produk Anda Yang Lain Adalah Kompetitor Semakin Besar Adalah Semakin Mahal Semakin Kecil Semakin Murah Berikutnya Kemudian Anda Bisa Juga Petakan Ini Terkait Dengan Sama Deliver Value Kemudian Marketing Activity Tetapi Disini Bukan Lagi Price Tetapi Apa Sales Gitu Ya Kalau Dibandingkan Kompetitor Yang Lain Misalkan Kompetitor A Disini Ya Income Dari Sales Itu Kan Sangat Besar Sedangkan Kita Karena Startup Kan Harusnya Masih Kecil Gitu Ya Untuk Menggambarkan Competition Map Tersebut Nanti Akan Saya Kirimkan Sebuah File Excel Panduan Untuk Membuat Ini Berikutnya Adalah Temukan Differentiation Point Yang Penting Bagi Target Konsumen Anda Ini Contoh Beberapa Differentiasi Yang Bisa Anda Ambil Gitu Ya Tetapi Tidak Harus Mirip Seperti Ini Bisa Jadi Mungkin Anda Memiliki Differentiation Point Yang Tersendiri Contoh Disini Misalkan Kalau Differentiation Point Adalah Manfaat Konsumen Disini Ada Sebuah Layanan Chef Ku Kuolu Dia Slogannya Adalah Mengajarkan Matematika Sains Dan Geografi Anak-anak Melalui Memasak Atau Berdasarkan Karakteristik Produk Contoh Misalkan Baterai Duracell Dia Memiliki Slogan Tidak Ada Baterai Lebih Kuat Dan Kuat Dan Lebih Lama Ataupun Terkait Dengan Harga Harga Strategi Harga Yang Serendah Rendah Atau Yang Lain Anda Bisa Nantinya Meniru Salah Satu Dari Ini Anda Lebih Ke Arah Manfaat Karakteristik Harga Use Atau Class Product Atau Simbol Budaya Atau Konsumen Atau Pesai Dari Tahap Ini Kemudian Kita Lanjutkan Ke Berikutnya Adalah Menyampaikan Bukti Bahwasannya Mengapa Mereka Atau Konsumen Anda Harus Percaya Pada Produk Atau Solusi Yang Anda Tawarkan Anda Harus Bisa Menjawab Itu Dengan Tiga Alasan Kuat Ini Contoh Misalkan Disini Percaya Pada Anda Karena Produk Anda Mudah Untuk Dipahami Kuat Kalau Kuat Buktikan Produk Anda Memang Baik Melalui Uji Ini Karena Tataran Produk Anda Masih Dalam Prototipe Ini Tentu Akan Sulit Dibuktikan Mungkin Bisa Menggunakan Alasan Yang Lain Mudah Dipahami Berkelanjutan Sulit Ditiru Atau Mudah Diintegrasikan Ke Pernyataan Posisi Produk Atau Mungkin Alasan Lain Yang Bisa Kemudian Mendorong Konsumen Itu Percaya Terhadap Produk Anda Kemudian Berikutnya Tentunya Adalah Buat Statement Positioning Anda Dengan Satu Kalimat Satu Kalimat Ini Berisi Apa Gambarannya Contohnya Adalah Seperti Ini Untuk Titik-titik Yang pertama Masukkan Target Pelanggan Anda Berikutnya Masukkan Masukkan Merk 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 Awal Anda Kemudian Adalah Masukkan Titik Diferensi Anda Kemudian Diantara Semua Masukkan Kerangka Referensi Atau Pesaing Ataupun Area Atau Bidang Bisnisnya Kemudian Karena Masukkan Alasan Untuk Meyakin Nah Itu Temas Dalam Satu Kalimat Sehingga Contohnya Disini Misalkan Untuk Product Click Lab Target Konsumen Siapa Brand Apa Point Differentiation Apa Ini Semua Dirangkum Dalam Satu Kalimat Jadinya Panjang Iya Makanya Setelah Panjang Kemudian Coba Anda Kembangkan Beberapa Alternatif Yang Lebih Mudah Dipahami Oleh Calon Konsumen Anda Sehingga Kemudian Nanti Bisa Dipilih Yang Terbaik Contohnya Disini Ada Beberapa Slogan Alternatif Slogan Yang Dikembangkan Kemudian Disini Ada Kriteria Untuk Penilaian Kemudian Anda Bisa Nilai Dengan Skor 1-10 Atau 1-5 Berikutnya Kemudian Anda Pilih Nilai Yang Tertinggi Setelah Itu Kemudian Nilai Yang Tertinggi Yang Mana Contoh Disini Adalah Untuk Click Click Lab Tadi Add Your Call To Action To Any Content Ini Yang Terpilih Itu Adalah Sebagai Slogan Positioning Dari Produk Anda Oke Berikutnya Adalah Menguji Communication Distribution Channel Ada Tiga Langkah Yang Perlu Anda Lakukan Yang Pertama Adalah List List Possible Channel Test Channel In Small Badges Dan Kemudian Yang Terakhir Tentunya Mengupdate Bisnis Model Canvas Anda Yang Pertama Adalah Buat List Dari Potential Channel Anda Nanti Bedakan Berdasarkan Tujuan Dalam Program Pemasaran Anda Contoh Program Pemasaran Itu Memiliki Beberapa Tujuan Yang Pertama Misalkan Meningkatkan Awareness Memperoleh Kepercayaan Mendorong Konsumen Untuk Mencoba Atau Mendorong Konsumen Untuk Membeli Produk Atau Mendorong Konsumen Untuk Repurchase Atau Mendapatkan Klien Atau Konsumen Yang Mau Merekomendasikan Produk Kita Tiap Tujuan Ini Tentunya Bisa Jadi Nanti Membutuhkan Channel Yang Berbeda Atau Bisa Juga Semuanya Jadi Satu Channel Ini Tergantung Tentunya Nanti Produk Atau Produk Yang Anda Tawarkan Tapi Bisa Jadi Saya Yakin Paling Tidak Minimal Dua Channel Yang Perlu Anda Miliki Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Ini Kecuali Kalau Misalkan Produk Digital Mungkin Bisa Jadi Hanya Satu Atau Dua Channel Pada Saat Anda Produk Anda Produk Fisik Bisa Jadi Channel Yang Anda Butuhkan Jauh Lebih Banyak Kemudian List Potential Communication Channel Dari Beberapa Tipe Channel Yang Anda Pilih Kemudian Tentukan Goal Metric Kemudian Tentukan Budget Kemudian Catat Ekspektasi Dan Comment Anda Ini Ini Untuk Untuk Nantinya Mendata Channel Potensial Anda Gunanya Untuk Apa Tentunya Untuk Mencapai Semua Tujuan Program Pemasaran Anda Yang Kedua Uji Channel Menggunakan Small Beges Karena Disini Mungkin Produk Anda Belum Jadi Masih Berbentuk Prototipe Lebih Fokus Disini Dalam Tahap Langkah Yang Kedua Ini Adalah Mengunci Salah Satunya Adalah Iklan Iklan Mana Yang Efektif Ataupun Anda Juga Bisa Mengunci Saluran Mana Yang Paling Efektif Tujuan Dari Langkah Ini Tujuan Utamanya Adalah Itu Akan Tetapi Kalau Misalkan Anda Sudah Memiliki Produk Yang Benar Anda Bisa Lakukan Yang Pertama Eksperimen Untuk Menguji Beberapa Saluran Atau Channel Potensial Anda Terus Kemudian Anda Juga Bisa Menguji Beberapa Iklan Desain Iklan Kemudian Anda Tanyakan Ke Calon Konsumen Anda Desain Iklan Yang Paling Menarik Yang Mana Ukur Efektivitas Iklan Berdasarkan Apa Feedback Dari Responden Tadi Kemudian Bandingkan Lalu Lintas Dan Tingkat Konversi Terhadap Budget Jaringan Mana Yang Menghasilkan Konsumen Terbanyak Atau Dalam Hal Ini Yang Paling Menarik Minat Konsumen Kemudian Iklan Mana Yang Menghasilkan Rasio Klik Tayang Dan Konversi Tertinggi Ataupun Yang Terakhir Saluran Komunikasi Mana Yang Paling Efektif Untuk Menjaga Hubungan Dengan Pelanggan Ini Terkait Dengan DPMC Adalah Yang Keempat Terkait Dengan Customer Relationship Untuk Langkah Yang Kedua Anda Bisa Lakukan Semaksimal Yang Anda Bisa Kalau Misalkan Masih Bentuk Prototipe Anda Bisa Tes Pre-order Atau Tes Iklan Yang Anda Desen Terus Kemudian Juga Bisa Anda Tes Beberapa Channel Potensial Yang Sudah Anda Rencanakan Di Langkah Satu Yang Pertama Mana Yang Paling Efektif Anda Bisa Uji Semuanya Langkah Berikutnya Adalah Kalau Kemudian Anda Perbaikan Di Saluran Komunikasi Atau Distribusi Anda Tentunya Harus Mengupdate Bisnis Model Anda Oke Tahap Berikutnya Adalah Mengevaluasi Profit Profit And Growth Potensial Disini Ada Beberapa Langkah Yang Perlu Kita Lakukan Mulai Dari Estimasi Profit Margin Anda Dan Seterusnya Kita Bahas Satu Per Satu Yang Pertama Adalah Mengestimasi Profit Margin Dan Possibility To Increase It Dan Kemungkinan Untuk Meningkatkan Itu Yang Pertama Yang Perlu Anda Perhatikan Adalah Dua Formulasi Ini Kalau Misalkan Terkait Dengan Tiga Komponen Biaya Yang Disebutkan Di Awal Ini Tentunya Anda Anda Sudah Bisa Hitung Sendiri Berdasarkan Rencana Yang Sudah Anda Tulis Di BMC Dan Mungkin Sudah Anda Update Karena Sudah Melalui Validasi Di Tahap Yang Sebelumnya Dua Formulasi Ini Menggambarkan Bahwasannya Kalau Misalkan Anda Memiliki Suatu Strategi Penjualan Khususus Contoh Misalkan Yang Pertama TS Total Sales X Per PM Minus X Dikalikan 100 Dan Yang Kedua Adalah Untuk Formulasi Yang Pertama Ini Terkait Dengan Efektivitas Pemberian Diskon Yang Kedua Formulasi Yang Kedua Terkait Dengan Efek Efek Dari Kalau Misalkan Anda Menaikan Harga Dari Sini Kita Bisa Lihat Anda Bisa Baca Keterangan Yang Berikutnya Jika Profit Margin Anda Set 30% Anda Memutuskan Untuk Memberikan Diskon Harga 10% Misalkan Promo Tentunya Nanti Akan Berakibat Anda Harus Berusaha Keras Untuk Meningkatkan Sales Anda Minimal 50% Jika Anda Ingin Mendapatkan Profit Yang Sama Ini Tolong Anda Perhatikan Benar Benar Kalau Misalkan Anda Menjalankan Bisnis Jangan Hanya Asal Main Memberikan Diskon Kondisi Yang Kedua Adalah Oke Kalau Misalkan Anda Berpikir Wah Biaya Sudah Meningkat Saya Harus Menaikan Harga Contoh Misalkan Profit Marginya Tetap Anda Inginkan 30% Kemudian Anda Putuskan Untuk Menaikan Harga 10% Itu Bisa Anda Tetap Lakukan Jika Apa Anda Dapat Profit Yang Sama Jika Sales Anda Tidak Jatuh Lebih Besar Dari 25% Jadi Maksimal Adalah 25% Maksimal Adalah Kurang Dari 25% Sebaiknya Tidak Kemudian Jatuh 25% Atau Bahkan Lebih Nah Ini Perlu Anda Pertimbangkan Pada Saat Mendesain Harga Berikutnya Adalah Mengestimasi Estimate The Potential Reach Of Your Target Market Disini Untuk Meningkatkan Penjualan Tentunya Anda Perlu Memperluas Target Market Anda Anda Bisa Lakukan Yang Pertama Saluran Komunikasi Mana Yang Dapat Diperluas Kemudian Seberapa Banyak Konsumen Sasaran Yang Dapat Dijangkau Dengan Saluran Ini Kemudian Coba Jalankan Eksperimen Dengan Saluran Komunikasi Yang Baru Dan Tambahkan Ke Strategi Pemasaran Anda Jika Valit Eksperimen Seperti Apa Yang Anda Lakukan Seperti Contoh Yang Eksperimen Yang Kita Sudah Bahas Di Validasi By Problem Solusi Harga Anda Bisa Contoh Di Sana Kemudian Cek Efektivitas Dari Sales Funnel Anda Sebenarnya Bahasa Yang Biasa Di Pemasaran Terkait Pemak Terkait Untuk Mendistribusikan Product Atau Memasarkan Product Ada Dikenal Dua Istilah Yaitu Sales Funnel Sama Sales Pipeline Apa Bedanya Biasanya Sales Funnel Ini Lebih Ke Arah Untuk Product Digital Sedangkan Sales Pipeline Itu Untuk Product Fisik Yang Perlu Kemudian Distribusi Secara Fisik Oke Ini Hanya Contoh Saja Untuk Yang Langkah Ini Bisa Anda Lakukan Bisa Anda Tidak Lakukan Dalam Tugas Anda Tetapi Kalau Anda Lakukan Ini Gambaran Misalkan Anda Punya Product Digital Kemudian Anda Coba Sebarkan Lewat Email Atau Media Sosial Kemudian Berikutnya Dari Target Anda Misalkan Seribu Orang Kemudian Yang Mengunjungi Website Anda Adalah Sama Seribu Berarti Seratus Persen Terus Kemudian Dari Yang Mengunjungi Website Yang Send up Untuk Free trial Berapa Ternyata Kemudian Tinggal 15% Setelah Kemudian Itu Yang Mengaktifasi Free trial Berapa Dari 15% Itu 80% Dari 15% Itu Mengaktifasi Kemudian Yang Membeli Produk Adalah Hanya 20% Dari Yang Sebelumnya Atau Sebelumnya Berarti Tinggal 12% Dari 100% Hanya Tinggal Kemudian 2,4% Yang Membeli Yang Kemudian Membeli Ulang Hanya Tinggal 40% Berarti Tinggal 0,96% Ini Adalah Gambaran Sales Panel Kenapa Anda Perlu Tahu Gambaran Ini Contohnya Adalah Kalau Misalkan Target Sales Anda Misal Satu Bulan Itu 1000 Berarti Kalau Kita Menggunakan Contoh Ini Anggap Saja Itu Kita Bulatkan 1% Berarti Harus Targetnya Yang Mengunjingi Website Anda Adalah 100 Kali Lipatnya Berarti 100 1000 Untuk Bisa Mendapatkan Sales 1000 Tadi Itu Gambarannya Jangan Jangan Kemudian Anda Berabsumsi Adalah Semuanya Bisa Tercapai 100% Oke Ini Pilihan Anda Bisa Lakukan Atau Tidak Lakukan Dalam Tugas Anda Kemudian Langkah Yang Berikutnya Ini Wajib Yang Anda Lakukan Final Check Up Terhadap Bisnis Model Anda Khusususnya Di Sini Adalah Anda Kembangkan Coba Beberapa Key Performance Indicator Dan Kemudian Dikembangkan Juga Beberapa Skenario Key Performance Indicator Ini Pertama Terkait Dengan Biaya Akuisisi Konsumen Yaitu Biaya Harga Belinya Kemudian Product Variable Cost Berapa Kemudian Average Revenue Per Sales Berapa Oke Sedikit Kekeliruan Customer Exquisition Cost Ini Adalah Harga Pokok Penjualan Seperti Itu Oke Ini Ada Tiga Skenario Ini Hanya Sebagai Gambaran Atau Acuan Nantinya Untuk Anda Melakukan Atau Menggambarkan Cashflow Dari Produk Anda Contoh Disini Dibawahnya Adalah Lini Cashflow Untuk 24 Bulan Tetapi Dibagi Dalam Tiga Bulanan Misalkan Disini Ada Tiga Bulan Pertama Tiga Bulan Kedua Dan Seterusnya Ada Apa Disini Expected Number Of Sales Berapa Marketing Expense Berapa Product Variable Cost Total Berapa Sales Revenue Berapa Sehingga Nanti Tahu Sales Profit Berapa On Going Expenses Berapa Berarti Net Profit Berapa Ini Minus Kemudian Ada Akumulasi Profit Atau Loss Minus 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 Tertinggi Misalkan Di Quarter Ketiga 2700 Di Dalam Sebuah Bisnis Kita Tidak Mungkin Kemudian Cashflow Minus Maksudnya Apa Disini Gambaran Cashflow Minus Untuk Menggambarkan Bahwasannya Anda Butuh Backup Modal Senilai Minimal 2700 Dollar Kasus Kasus Ini Agar Bisnis Anda Tetap Berjalan Itu Gambarannya Oke Ini Adalah Gambaran Dari Cashflow Proyeksi Sampai 24 Bulan Kedepan Anda Juga Perlu Lakukan Ini Dalam Tugas Anda Tapi Saya Tidak Meminta Anda Untuk Sampai 24 Bulan Tapi Anda Coba Lakukan Paling Tidak Sampai Satu Tahun Kedepan Saja Dalam Periode Bulanan Tentunya Yang Terakhir Tentunya Coba Confirm Lagi Bisnis Model Canvas Anda Apakah Perlu Kemudian Di Upgrade Atau Tidak Kalau Kemudian Perlu Di Upgrade Karena Anda Sudah Dapatkan Revisi Revisi Atau Informasi Baru Dari Tahap Sebelumnya Yang Sudah Anda Lakukan Ya Coba Anda Kemudian Did Lagi Atau Bahkan Kemudian Kalau Tidak Ada Yang Tidak Valid Anda Boleh Lakukan Pivot Pivot Ini Adalah Mengubah Misalkan Kembali Lagi Ke Business Model Lagi Misalkan Mengubah Value Proposition Anda Atau Mengubah Customer Segmen Anda Atau Mengubah Channel Anda Atau Mengubah Customer Relationship Method Anda Dan Dan Sebagainya Yang Jelas Memang Disini Validasi Itu Pada Kenyataannya Tidak Bisa Kemudian Hanya Dilakukan Hanya Berulang Sekali Bisa Kemudian Berulang Berkali Kali Sampai Kemudian Business Model Canvas Anda Valid Tetapi Yang Saya Harapkan Di Tugas Ini Anda Cukup Lakukan Minimal Sekali Lebih Dari Sekali Boleh Tergantung Dari Waktu Dan Kesempatan Anda Ini Yang Bisa Saya Laku Saya Sampaikan Karena Untuk Yang Tahap Berikutnya Develop Alternative Marketing Strategi Ini Adalah Sebuah Pilihan Saya Tidak Perlu Jelaskan Secara Detil Kalau Anda Tambahkan Ini Silahkan Anda Cukup Baca Saya Yakin Anda Sudah Paham Karena Ini Semuanya Terkait Dengan Pemasaran Dan Anda Sudah Mendapatkan Mata Kuliah Pemasaran Saya Yakin Anda Cukup Mudah Untuk Mengembangkan Ini Ini Untuk Yang Tahap Ketujuh Ini Pilihan Anda Boleh Lakukan Anda Tidak Boleh Tidak Lakukan Ada Nilai Plus Di Sana Kalau Anda Tidak Lakukan Berarti Anda Mendapatkan Nilai Standar Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kuliah Kewirausahaan Terkait Dengan Materi Validate Your BMC Yang Dimana Memvalidasi BMC Yang Sudah Anda Buat Ini Tentunya Semua Tahapan Itu Anda Lakukan Juga Dengan Membawa MVP Anda Biar Apa Biar Responden Paham Gambaran Produk Anda Nantinya Seperti Apa Tidak Buta Lagi Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh